Intro Hai Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast Podcast yang membahas seputar dunia otomotif, tips and tricks dan juga hobi menarik Yuasa Podcast kali ini beda nih, ada yang spesial kalau biasanya Mima itu kedatangan bintang tamu di studio Yuasa Podcast Yang kali ini beda, Mima datang ke studionya bintang tamu kita Siapa bintang tamu kita? Pastinya ini pas banget buat kalian yang lagi cari informasi Yuasa Stand Up Bola Raga Season 2 Ada Bang Foren dan juga Mas Popol Halo Halo Hahaha Gimana kabarnya Bang? Kabarnya kita begitu denger SUBL 2 ada langsung, kita udah belanja duluan Ah belanja apa? Wah kan udah tau bakal banyak hadiah, jadi kita udah sebelum turun hadiahnya kita udah belanja dulu nanti dibayar balik kan Soalnya kan udah pasti jalan kan, season 2 aja bener gak apa-apa Jadi beliin hadiah dulu biar bener-bener langsung jalan gitu ya Masing-masing kita sendiri kan kita udah ngitung, wah kita berapa 16 episode lumayan udah duit sendiri Oh dapet berapa ya, kita belanja kostum gitu ya Karena kalo Yuasa udah bilang begitu udah komit udah, acaranya belum mulai udah beres Bener Apanya beres? Ini studionya sama peralatannya udah beres semuanya Oke jadi pastinya ini bener-bener excited banget ya untuk Yuasa Stand Up Bola Raga Season 2 Kalian nih Yuasa Lovers yang juga mungkin mau dapetin informasi lebih update gitu ya Kira-kira akan ada apa aja disini nanti pokoknya kalian harus tonton sampai akhir Nah Mas Popol sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik saya Kamimah Ketemu lagi nih, waktu itu bareng Kamimah sama Oki Sama Oki betul Biasa Oki lagi ini Lagi keliling-keliling Mencari bakat-bakat lain gitu ya Baru jadi bapak Jadi baru kerasa ya kan Kalo jadi bapak-bapak itu bagaimanapun Ya gitu kalo anak sakit, ada sakit-sakit dikit pusing Pusing ya Atau akhirnya dijadikan alasan Udah janji bisa dateng gak taunya anak sakit Ya kan kita gak tau nih sebenernya anaknya sakit apa enggak Tapi kalo sakit mudah-mudahan sehat Kalo ternyata gak sakit Tapi dia gak dateng dia bilangnya sakit Wah terlaluan tuh bapak Terlaluan luki Nah itu kira-kira nanti Oki Raga bakalan tetep ada gak tuh di Yuasa Ah Stand Up Bola Raga nanti ya kan Ya tergantung Pak Agus Kalo akhirnya diliat ya hari ini dia gak dateng Pak Agus bilang gak usah ada ya mau gimana lagi Jadi ini Bang Oki harus nonton ya Untuk Yuasa Podcast yang ini ya Sekarang dia yang episode ini ya Karena itu penentu nih Bang Oki ya Wajib nonton komen sebanyak-banyak ya Bang Oki ya Gak cuma Oki Gak cuma Oki Ada Habib juga Oh iya bener Gak kalo Habib wajar Karena kan dia dari dulu emang kita singkirin di awal-awal kan Jadi dia pikir mungkin kali ini juga dia di awal-awal tidak akan diajaki Dengan segerinya dia udah sadar diri gitu ya Bener-bener ini harusnya juga bagian dia untuk nyelip Oki kan Betul Oh iya bener ini adalah momen yang pas sebenernya Bener Eh yang komit yang masih bener-bener terus ada dari tadi Dia dari tadi malam loh Di sini di studio ini Di sini ya Iya ini adanya Popon Artinya memang yang paling nganggur kayaknya Popon Nah ngomongin nganggur nih Udah gak nganggur kan pandemi udah hampir berakhir nih Gimana Pond? Pandemi udah emang berakhir Ya Nanggurnya masih belum nih Tapi Makanya seneng banget pas senap Senap olahraga lingkung jalan lagi Ada season 2 ya kan Alhamdulillah ada anak kerjaan lagi Ada kerjaan lagi ya Bukan Harus di klarifikasi Pond Karena lo orangnya tuh selektif Oh gitu Iya kan Dia acara-acara sekarang di TV pake komika tuh banyak Tapi Popon tuh tau banget positioning dia tuh adalah macan kompetisi Oke Jadi dia sangat selektif untuk menjalankan kompetisi Sebelumnya kan dia juga pemenang di kompetisi yang pernah ada juga secara online Iya Gak ikutan ya tahun ini Gak ikutan ya Cuma disini Karena dua kompetisi yang diikuti yang waktu itu dia menangkan Tahun ini bagaimana? Gak jalan lagi Gak jalan lagi ya Jadi memang yang komitannya yang Barang Yuasa Yang Yuasa ini ya Eh tunggu boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Yuasa kalo gitu dong Inilah kenapa saya tuh utang budi bener Sama Yuasa nih Karena Kelihatan Komitmennya gitu Jadi temen-temen komika juga ya Yang kali ini nanti kita akan umumkan kami makan Kalo kalian masih mikir-mikir Ah mendingan yang itu Mendingan yang itu Kita bukan mau bandingin Tapi kita cuma mau kasih lihat buktinya aja Bahwa ini hanyalah season 2 dari ratusan season yang akan dijalankan Season 2 dari ratusan Wow Ya udah kelihatan lah yang komit bagaimana kan Janganlah apa namanya terlalu Ada komika tuh bergengsi rasanya Wah saya pengen yang disitu disitu Ini kita kan baru lahir Baru satu kali Ini yang kedua Harus di support Bener-bener Bener-bener Apalagi di season 1 aja kita bisa menghasilkan juara yang Wih Wih Yang pertama Dia semua Ini seru nih Karena kemarin juga kayaknya banyak ya Dari peserta yang udah gugur gitu kan Mereka boleh ikutan lagi nanti kan Nah ini nih yang perlu juga ditanyain Apa aja yang berbeda ya Dan pasti sebelum kita tanyain yang berbeda dari yang season 1 ke season 2 nih Sebenernya kita pengen tahu dulu nih Bang Valen Apa yang paling berkesan di UASA stand up bola raga season 1 kemarin Yang paling berkesan itu adalah kita kan masih dalam pandemi kemarin ya Tapi kita bisa menjalankan dalam segala keterbatasan itu Untuk menjalankan secara online Mulai dari penyisihan Sampai kemudian Selesai Yang berkesan itu yang pertama Yang kedua Ternyata teman-teman yang menjadi juri Baik juri tamu maupun juga juri tetap Itu adalah para komika-komika yang sudah harum namanya Udah terkenal Eh mereka mau datang kesini Betul ya Dan yang ketiga yang berkesan juga adalah Bagaimana di akhir acara final kita Kita bisa adain langsung di studio Datangin yang finalis dari Bali Ya kan Dari Bali Dari Bali waktu itu Dan yang paling berkesannya lagi adalah Bagaimana teman-teman komika semua ngejilatin diwasa Ya kan Untuk bisa mensupport mereka juga secara pribadi kan gitu Baik yang sudah pernah bekerja sama Maupun juga yang ingin bekerja sama Betul Sebenarnya kita sebagai tuan rumah Tenang-tenang aja Karena kan keterlaluan Kalau yang mereka dapet Kita gak dapet Nah ternyata kesan itu lengket Akan ada season yang kedua kan Puan Bener lah Dan yang paling berkesan juga adalah Pemenang yang kemarin Yang pertama itu kan Tentara Tentara Oh iya Tentara dari Bali Tentara Nah setelah dia menang Kabarnya disana Waduh Kita makin gak tau kabarnya Karena dia persona Apa Bahasa persona ya Personanya selalu ngomongin Institusinya sendiri Betul Bahkan kita gak berani ngomenin Oh mereka ini ya Dia ngomongin tentang angkatan darat ya Iya Kita kan Ya ketawa sih ikut ketawa Tapi kan kalo nyerepet-repet ke jurang itu juga gak berani Iya Tapi kayaknya aman sih dia Aman Orang pake Nanti boleh kita cek dulu ya Kondisinya gimana ya Siapa namanya? Nyoman 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 Dan yang pemenang kedua dong Pemenang kedua nih? Sekarang Dia sebelumnya juga udah Udah ngetop Udah ngetop Tapi abis dari SUBL1 Makin ngetop Dan diambil oleh Keluarganya Vindes Vincent Denta Nah Naik dong ni ratenya ya Nuh Naik ratenya Cuman dia sampe gak mau jadi juri di kita mah Nanti bakal diajak dia buat jadi juri Jadi juri Perimawan Oke bakalan jadi salah satu juri Karena dia juga lagi ngelamar mau masuk jebret Tarkam FC Oh iya Oh lagi ngelamar Dia Whatsapp gua Eh dia apa? DM komen Ikut daftar lah Gua bilang Ya lu mau tim Vincent apa jebret tim? Oke Harus pilih ya Harus pilih ya Tapi kan itu bola Amat badminton Tapi kalo di Di kompetisi mah harus dateng kesini Bener Terimawan Oke Nah terus kalo mas Lopon sendiri Apa yang paling berkesan tuh Di season 1 kemarin? Ya banyak berkesan Kayaknya bisa ngeliat temen-temen Steiner Macu orang lu udah mikir kan Tadi gua kan tadi Jawab duluan supaya lu bisa mikir tuh Iya Ya kan emang harusnya begitu Begitu ya Oke nanti pertanyaan berikutnya gua switch kayak Jangan emang Bang Valen aja Jadi bisa belajar Oh Bang Valen ngomong kesini Iya 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 Harus beda ya Dari yang gua omongin Pokoknya kan senengnya adalah Temen-temen tuh dapet wadah Buat emm Ngekspresikan materinya dia Berstand up di kala pandemi Juga bisa Dapet penghasilan dari lomba yang dihasilkan Dan karena lombanya UASA Stand Up Ularaga Itu beda sama lomba-lomba yang lain Kalo yang lain tuh cuma yang dapet duit Biasanya dapet hadiah Cuma juara satu, juara dua, juara tiga Kalo dari UASA Stand Up Ularaga Sampai berapa besar udah dapet duit tuh Dapet duit Iya Jadi yang kayak apa ya Kita sangat menghargai ya Ya kita tau lah temen-temen Komika Di satu sisi Banyak yang udah maju ya Di sisi lain juga banyak yang masih di bawah garis Kesejahteraan Masih di bawah garis suci Sambung lagi Habis acara ini Eh malah dapet program-program lain Nah itu kan Ada yang dateng ya? Gak ada pak Hah? Sepatunya Air Jordan yang dari gua kayaknya Iya 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 Oh setelah langsung denger Masalah masa depan Masa depan cerah gitu langsung ya Melipir gitu ya Ya itulah memang Gak perlu di ancam ya Tapi memang cukup dengan Diiming-imingi Cukup dengan Kita tadi sambil Ini sebenernya saya sambil telepon dia dari tadi Oh gitu makanya dari sini ya Assalamualaikum Waalaikumsalam wem Emang ini gimmick ternyata Iya 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 Wah memang Oki mau kita singkir kan Bawa bangku sendiri Berarti geser lagi boleh ya kita ya Agak telat dikit nyari kursi soalnya mau 2024 WOOOOOOOH Punchline Beda emang emang Beda Oki emang harusnya sih merasa was-was hari ini ya Oh ya Oki sih menurut gua Dia udah gak ada punchline sama sekali Ini cuman karena emang selalu bantuin kita Dapetin talent-talent kan Kalo secara materi sih Bisa dibilang Sudah apa ya Udah membosankan lah Oki ini Wah Ya dia harus bisa Panas di kuping dia sangat-sangat Ya dia harus bisa Menunjukkan lagi Bahwa dia memang komika Bukan cuma sekedar MC Dari Acara premiere film ya Film dimana temen-temannya diajakin semua Dari Sumatera dia ngga Oh dia ngga ya Dia ngga diajakin Jadi aja dia nge-MC aja ya Dia nge-MC ajalah udah Oke Nah karena baru banget join ya Bang Hafif nih baru join tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Kesibukan setelah pandemi hampir berakhir ini Ini udah mulai rame lagi dong berarti job-job Rame Kalo saya mah emang pas pandemi juga tetep rame sih Bisa mongol banget yang ini ya Nggak enak Waktu itu udah nyiapin juga Tau nih kayaknya pandemi bakal lama Terus akhirnya bikin konten Bikin nyiapin segala macem Akhirnya Oh masih ada aja ternyata Kayaknya dari semua yang kita datangin ya bang Baru yang ini doang sih agak congkak ya Betul 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 Ya memang Ya itu memang Tadi persona ya Persona Persona Karena dia udah mengamankan Untuk apa Pasal pandemi Ya saya denger dia di tempat yang Di podcast-podcast itu Aman lah Aman Tiga juta lah sebulan Cukup lah Cukup ya Cukup ya Jadi ini makin seru nih ya Bakalan seru banget kayaknya ya Yang kedua ini ya Kita tuh nyiapin ini tuh Kita sendiri tuh berdebat Iya Karena Keinginan yang satu dengan yang lain kan Belum tentu oke Dan akhirnya kan yang menentukan Pokoknya Pak Agus udah Iya Balik lagi Pak Agus ya Iya udah Oke Nih bang kalo untuk alasan yang sendiri nih Alasan yang paling kuat untuk bisa Yaitu dia Nggak ngadain lagi Iya Luasa sign up bolahraga season 2 Iya Ini apa sih sebenernya Karena ngeliat animonya Responnya Dari penonton dan lain sebagainya juga Kan ya pasti Nah tadi kan buat saya pertanyaan kan Iya Kita langsung hajar dadakan dulu Silahkan jawab Iya mas Popor Silahkan Iya Karena kenapa bikin lagi season 2 Iya Karena season yang satunya Pasti kita berasa sukses banget Betul Betul ya Pak Bisa jawabannya ya Bang ya Bener Iya dong Karena semua orang merasa seneng dengan Tampilan yang Sistem pertama Bisa menghadirkan Hiburan di masa pandemi Yang bagus gitu loh Meren Betul Tapi itu jawabannya kelisah ya Bang ya Makanya ya Karena sukses di satu ya udah bikin yang kedua Gitu Jawabannya agak berbeda dong Emang yang gak kelisah gimana ya Coba Ada sesuatu mungkin yang lebih kuat gitu alasannya Sampai Alasan lebih kuat yang pasti Hadiahnya lebih gede kan Kemarin aja itu Segitu sebenarnya banyak yang iler banyak yang Ah tau gitu gue ikut gitu Oh tau gitu gue ikut Sekarang tuh kayak udah dibilang udah Ada ancar-ancar nih hadiahnya udah bakal lebih gede nih gitu kan Wah Akhirnya itu pada rajin-rajin lagi Secara gak langsung Anak-anak regional Orang-orang yang bukan komunitas pun Kalau dikasih tau kayaknya juga bakal semangat gitu kan Banyak orang yang sebenernya orang kocak Tapi dia gak ikut stand up comedy gitu Itu tuh kepancing tuh Dia kayak gitu-gitu Ayo Jadi karena hadiah salah satunya ya Oh iya itu mah Tujuan utama turpamen kan Tapi kalau kenapa bikin lagi ya pasti Karena komitmen dari waseng sendiri Ya kok masuk dia Mikir dulu tapi ya Bang ya Emang gokil banget Jadi kalau udah mau bikin satu tuh Enggak mungkin satu doang Masih terus Minimal 100 tadi Bahasa-bahasa 100 Tahun ke depan bro itu Itu bisa jadikan Kalau saya selesai Anak saya jadi juri Ya kan 100 tahun Bayangin lu Kan per tahun sekali Ini mau 100 episode Berarti 100 tahun Uji terusin Tapi emang emang bener sih Gue juga melihat Setuju sama poponnya Kalau kita inget kan dulu ada Yang Yang Buat host tuh ya Piala ini gitu Nah itu kan emang Orang tuh langsung patokannya kan Piala itu kan Dengan brand tersebut Ya kan Nah coba lu lihat di 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 Suci Suca Apa lagi Udah Udah Gak pernah ada Orang tahu Suci-Suca tuh siapa yang support Orang taunya suci-suciannya doang Iya Kalau ini dari awal lahir Udah jelas Jebret Media TV Membuat acara namanya Yuasa Stand Up Bolaraga League Betul Jadi sampai kapanpun nanti Ada sponsor gede pun dateng Kalau gue gak diperfama Yuasa Emang gak gue kasih Karena Bukan Disini masalahnya bukan Bukan tentang Duit Disini masalahnya Kenapa kita membuat ini adalah Bagaimana kita bisa Ngedein lagi Stand Up Bolaraga Yang segmentasinya Ada hubungannya dengan olahraga Oh jangan cuma duit loh Dimana Yuasa itu kan Duit aja Iya Dimana Yuasa itu kan Men-support olahraga itu kan Selama ini otomotif Iya Dia di motor Betul Iya kan Di motor Mobil Oh iya mobil Pokoknya di otomotif Nah siapa tahu Dengan menggandeng juga Komunitas seperti Stand Up Tapi dengan Core yang ada Sesuai dengan Yuasa punya Itu olahraga Siapa tahu itu makin menguatkan Kerjasama itu Kokil Sinergi itu yang kita inginkan Sehingga nanti semua Anak-anak Stand Up Yang berani Untuk ikutan Di SUBL Season berapapun itu Tahu bahwa Wah yang men-support tuh siapa Dan yang paling penting kan Akhirnya Terakhirnya Kita cek aja Begitu mereka udah banyak duit Pada beli mobil Apa akinya Ya kan Yang masih pada diantara naik motor Apa akinya Api dia keluar keluar dari sini Akinya enggak Bukan diwasa Ya Tarik lagi hadiahnya Ya Hancurin mobilnya Hancurin mobilnya Hancurin mobilnya Enggak bukan hancurin mobilnya Beneran Maksudnya dengan materi Diancurinnya dengan materi juga Diselametin loh Oh Llu sih kekerasan mulu Iya Lutuh Akinya juga Iya Tapi poinnya itu sih Jadi bagaimana Ya kita pengen Menunjukkan ke temen-temen Stand Up Komedian Komika Ataupun yang Selama ini Suka tapi belum tergabung dengan komunitas Nunjukin Kalau kita ini Enggak cuma sekali bikin Udah Kita pengen nunjukin Oh ini memang program yang akan terus ada loh Di media tinggi Aksisten dan bener-bener komit gitu ya Bang Aksisten Dan Bonusnya adalah yang tadi Yang enggak makan jadi bisa makan Yang udah punya duit jadi tambah punya duit Yang udah cukup populer jadi lebih populer lagi Itu kan bonusnya, tapi utamanya tadi Dan yang paling penting juga adalah viewersnya Supaya nambah subscriber Nah, bener tuh Nah terus ini nih Bang, yang juga mungkin jadi pertanyaan Banyak Yuasa lovers yang mereka juga udah nungguin banget Sebenernya info termasih tentang Yuasa stand up bolahraga yang season 2 ini ya Untuk cara audisinya ini ada perbedaan kan dengan yang season 1? Terus hadiahnya pasti ya Tadi kan udah dispel tuh Hadiahnya bakalan lebih besar dari yang season 1 Nah, nanti boleh dijelasin juga tuh Bang Biar makin semangat lagi Pond, udah jelas belum? Udah? Kita di kali ini di season 2 akan dibagi di 5 regional audisi Oke, 5 regional audisi Ada dia kan, bener kan? Betul 4 regional Jadi 4 Sebelumnya yang season 1 berapa? Sebelumnya kita gak ada regional Tidak ada ini jadi Tidak mau dibikin video aja ya Dari semuanya, seluruh Indonesia semua ngirim ke satu Dan langsung 4 nih ya 4 Ada Sumatra Jawa Bali, Nusa Tenggara Sama Kalimantan, Sulawesi Kalimantan, Sulawesi Bener kan? Bener kan? Bali, NTB, 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 Papua Oh, Bali, NTB, 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 Papua Itu sekalian tuh Itu satu regional ya? Satu regional Sama Kalimantan, Sulawesi Jadi, masing-masing orang semuanya bisa memilih sebenarnya bisa memilih untuk mengikuti audisi yang jadi regional mana gitu Misalnya, kalau ada komika-komik yang di Jakarta tapi dia punya misalnya daerah Sumatra Oke Yang bisa ikut yang regional Sumatra Bisa milik ke jalur sana Karena kalau ikut misalnya di jalur Jawa semuanya kan akan banyak jalannya Sedangkan masing-masing regional itu hanya menguruskan 4 peserta Oke, jadi harus punya strategi juga nih ya Bang ya? Empat bener ya, empat ya kan? Jangan semuanya numpuk di Jawa gitu ya? Betul, betul, betul Harus ya mungkin dia itu bergesek ke yang Bali, NTB Betul, kalau misalnya dia punya darah Misalnya dia darahnya orang Bali Atau dia pernah lahir di Bali Atau pernah tinggal di Bali Dia boleh tuh ikut-ikut regional sana masing-masing mereka mau Harus ada daerah Bali atau pernah tinggal gitu? Akhirnya harus nih Kalau enggak dia kalau mewakili dari sana Apa yang mereka bawa Kalau dia enggak punya background asal Bali Atau pernah tahu tinggal di Bali Atau misalnya regional yang lain ya, Kalimantan, Sulawesi gitu-gitu Pacar saya orang NTB misalnya gitu, boleh gak? Eh, boh Maksa ya? Maksa ya Udah nikah, maafin kali ya udah nikah ya Istri Udah lamaran nih Boleh lah, ngapapin lah Kita gak mau kaku Tapi kita ceritain aja Pas lagi dia kirim Kenapa dia bilang dari daerah sana Betul Apa hubungannya gitu Nanti kan juga pada saat tampil kita bisa lihat Kalau ternyata ada Kita harus memilih satu di antara empat Yang memang sebenarnya dia bukan dari daerah sana langsung Tapi dengan ciri khasnya daerah situ kita bisa lihat pada saat tampil kan Betul, betul, betul Yang supaya lu bisa untuk ada di posisi yang lebih sepi tempatnya Lu bilang lu orang sana Iya Padahal sebenarnya lu gak orang sana juga Tapi lu tahu slotnya di sana tuh sedikit Mendingan kita lebih open, fleksibel, siapapun bisa Atau nanti kita yang akan memberikan penilaian Dan memfilter untuk bisa lolos Karena tujuannya itu bikin regional itu biar pesertanya makin beragam aja kita punya Nah jadi seluruh Indonesia ada semua tuh wakilannya Perwakilannya ya Dan nanti hanya dipilih berapa? Dari tiap itu? Tadi lu bilang bener Bener ya? Empat Empat Dari tiap tempat tadi Jadi totalnya kira-kira akan ada berapa banyak? Jadi langsung akan ada 16 16 16 ya 16 Jadi prosesnya lebih panjang dari yang waktu itu Waktu yang sebelumnya Waktu itu kita kan audisi biasa cari 32 Baru kemudian lanjut sampai final Dan itu semua kan online ya bang ya? Online Kalau yang sekarang apakah juga akan sama online juga? Online dulu Karena kita Untuk bisa menjangkau yang tadi Dari daerah-daerah Yang jauh itu tetap bisa Tanpa perlu ngeluarin kos Datang kesini Ya kan? Sehingga mereka tetap bisa ngeluarin online Paling nanti di babak tertentu Seperti waktu itu kita akan Coba Untuk bikin acara yang offline Tapi lebih besar dari yang kemarin lah Kalau kemarin kan di studio Mungkin nanti mudah-mudahan Kita bisa bikin yang Lebih besar Kalau memang udah boleh pakai penonton Kita bisa Pakai penonton juga dan lain sebagainya Tapi Harusnya udah boleh tuh ya bang Kayaknya bakal lebih seru sih ya Mudah-mudahan Kalau emang bisa pakai penonton Nanti kita mungkin akan Adain yang Tapi jangan terlalu banyak dulu lah Yang kira-kira 10 ribu penonton lah ya Banyak Jangan banyak 10 ribu Rekor sih kalau ada tuh Rekor ya Misalnya di kita Nirjani Atau Dinar Candy ya Bang Komika Oh Barusan gue di Whatsapp Amal tempat live music itu Akan ada press con Gue kan member jadi diajakin Diundang press con Loh mau aduk Loh Bukan Tapi jadinya lebih besar kesempatan semua orang untuk ikutan Dan lebih panjang acaranya Karena kita totalnya berarti akan ada sekitar 16 episode Dalam SUBL season 2 ini Yang sebelumnya hanya 12 Ini akan ada 16 Dan kalau sebelumnya hadiah totalnya masih di bawah 160 juta Di season yang kedua ini Akan berkisar 200 sampai 300 juta Wokil Cuma kita lagi mitingkan apakah memang Yang dari yang kayak waktu itu 16 itu dapat uang tampil Walaupun kalah itu akan tetap ada Cuman yang kita lagi pikirin apakah kita kasih berupa mobil Atau kita mau kasih berupa duit Nah nanti ini juga kita buka ke floor Ke Jebretim ataupun juga pada para peserta maunya apa Mobil atau uang gitu ya Mobil atau uang Nah kalau mobil yang jelas Kita gak jamin itu baru apa second Tapi yang jelas akan ada akiwasa baru di dalam mobil Di dalam Dipastikan akiwasa baru Itu dipastikan Dan kita akan kasih sekitar Berapa pak? 10 aki lah Buat pemenang itu 10 aki? Tapi mobilnya satu kan bang? Iya kita nanti angkat dia juga siapa tau jadi agent atau distributor Dia ntar abis ini iya sih kayaknya bisa Anak-anak komika ini emang seumur hidup bisa laku terus Iya kan? Mulai lah buka bengkel buka apa Jualan akiwasa Bang bang bentar Bentar aku coba mencerna dulu ya Jadi itu sebenarnya audisi ini audisi untuk buka dealer baru Kalau emang gini loh Ini lah kadang-kadang komika tuh pengennya caranya cepat doang Selalu bilang bagus Jangan lupa nanti gini Kalau coba dia pikir lebih bagus Mendingan kalau kayak papa langsung bilang Bagus saya caranya bagaimana ya Biar bisa buka tempat jualan aki Saya mau isinya akiwasa doang saya jualan Itu kan bisa menambah Lebih langsung-langsung Pasti langsung di follow apa mau bagus Apa kita meeting? Karena dia tau lu bukan mau ngejilat untuk dapet sesuatu dari wasa Lu mau bantu juga untuk merepresentasikan wasa kan Dari pertemuan itu baru lu mau bikin apa nih? Jangan panjang ya bang Eh yuasa maintenance free loh Iya 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 bang Oke ini seru banget sih Hadiahnya itu Kita pastikan lebih besar dari kemarin Angkanya di kisaran tadi Tinggal apakah memang kita mau kasih berupa langsung barang yang mewah itu Ataukah berupa uang Nanti kita akan tanya kebutuhannya lebih kemana Nah jadi itu dikasih pilihan tuh di bagian mana tuh Saat mereka audisi mungkin udah dikasih pilihan Jadi dari nanti kita habis ini kita kan langsung mulai waro-woro untuk membuka pendaftaran Nah disitu pun kita mulai akan bikin polling Oke Kalian pengen hadiahnya Jadi bisa memilih nih ya Ada kesempatan untuk memilih hadiah juga Kesempatan memilih hadiah Oke terus Bang Valen yang juga mungkin perlu di share nih ke you as a lover Sosnya mereka yang mungkin udah gak sabar juga nih mau ikutan di season 2 ini Oh tapi nanti saya harus koreksi sedikit Apa tuh? Jadi tadi 200 sampai 300 juta Iya Kalau emang talent juri sama hostnya mau dipotong budgetnya dibanding yang pertama Nah tapi kalau memang talent sama hostnya minta kenaikan dari yang pertama Berarti hadiahnya tadi kisaran antara ya 200 lah Gak nyampe 300 gitu loh Tapi mungkin nanti di polling bisa ditambahin tuh Bang Iya Perlu host atau juri Yang mana yang dinaikin Iya ya kalau orang bilangnya semuanya minta hadiahnya dinaikin sampe maksimal Udah gak usah ada host gak apa-apa udah juri aja Nah bisa juga bisa juga Yang paling jadi konsultan-konsultan kreatif acara lah Bisa begitu Bisa juga Kita fleksibel kok Fleksibel banget ya Iya iya bener loh Bisa juga kita nge-host gak pake punchline juga bisa Bisa ya bisa ya Emang selama ini pake punchline Loh kan cuman ngomong apa? Buset Cuman apa nih? Buset 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 Bisa juga kita berdua jadi hadiahnya Bisa diapain? Bisa diapain? Ya hidup ngurusin rumah-rumahnya Nanti Itu bisa ditanya lagi pesertanya Mau ingat hadiahnya gitu Butuh orang bantu-bantu gak gitu Itu hidup bagus ya Kalo ya kasih hadiah tuh langsung dari jurinya Nah bang untuk ketentuan sama mekanismenya sendiri Apa aja nih yang juga perlu jadi poin penting buat mereka perhatiin juga Kita open pokoknya paling kalau yang udah ikut kemarin juara 1-3 gak bisa ikutan Oke Karena mereka udah cukup kaya dari hadiah kita kemarin Jadi berikanlah kesempatan kepada yang lain Tapi peserta yang lain yang dari 4 sampai paling bawah Itu bisa ikut lagi Itu bisa ikutan Dan begitu pun juga teman-teman lain yang belum dapet kesempatan kemarin Atau masih mikir-mikir kemarin mau ikutan apa enggak Sekarang silahkan bebas ikutan Nanti kita akan taruh di sosmed kita bersama Ruasa dan juga Jebret Media Bagaimana ketentuan secara detailnya Yang jelas akan ada video yang kita minta untuk dikirim Akan ada keterangan dari peserta Dan juga tadi Kalo dia dari daerah mana Kenapa dia Kita akan loloskan dari daerah itu Apa hubungannya tadi misalnya ternyata pacarnya Itu gak masalah Yang penting ada hubungannya disitu Terus mungkin dia bisa dialek ya bahasa itu dan lain sebagainya Itu kita bisa juga Jadi nanti kita akan langsung umumkan di sosial media kita Dan nanti kita gak lama-lama sih kayaknya Kalo emang langsung kuotanya terpenuhi Kita udah langsung akan mulai audisi tanggal 21 ya 21 Juni? Ya betul ya 21 Wah bentar lagi ya bang ya Bentar lagi jadi memang ini kita siapa cepat dia dapat Kita gak perlu nunggu-nunggu kayak travel untuk 5 orang baru berangkat Kita pokoknya begitu tanggal sekian tutup Udah pokoknya langsung kita berangkatin Untuk bisa mengejar timeline lagi Karena nanti tanggal 21 Juni itu berakhirnya aja Kira-kira tanggal berapa kira? Kira-kira sekitar Agustus gitu Jadi bakalan seru banget Dan yang juga mungkin kita perlu tau nih Kalo dari yang kemarin nih Melihat antusias Antusiasnya gimana nih? Coba Bang Hafif? Antusias Antusias masyarakat Pertama Enggak Jadi emang Yang tadi saya kan udah bilang juga Kalo Banyak yang ternyata Menyesel gak ikut gitu Kayak aduh tau gitu Hadiannya kemarin gue ikut gitu Dan akhirnya Sekarang nih bener-bener kayak panas lagi nih gitu kan Mungkin Yang ngerasa Belum gabung komunitasnya Kayak pengen nunjukin Gue juga bisa stand up gitu kan Sama yang Yang gede-gedenya Yang udah punya nama juga Mau turun lagi Itu kayaknya sih bakal jadi Hal yang menarik lagi gitu Yang seru jadi antusiasnya sih udah Prediksinya jadi Antusias yang season 2 ini Bakalan lebih meledak lagi dari yang kemarin ya Apalagi Popon lagi mau nambahin Iya Apalagi dengan tambahan dari Popon Iya pasti Antusiasnya lebih Meningkat Karena hadiahnya kan juga lebih gede ya Itu kan pasti Daya tarik utama tuh Buat para peserta Oh Komika tuh cuma karena hadiah ya Iya loh Dari tadi hadiah terus loh Sekarang turung-terangan aja Bang Kok sekarang butuhnya apa sih Tapi kita hidup Iya kan pasti duit Pasti hadiah Kalau dulu waktu muda apa lu? Masih muda kan kita Butuhnya hidup Kesenangan Kesenangan Happy-happy aja Sekarang udah cari duit ke orang-orang ini Bagi masa pandemi kayak gini Butuh banget banyak duit Pasti itu jadi retarik uang Iya retarik orang ya Anyway kalo untuk materinya sendiri Nanti materi stand up-nya akan ada Tambahan lagi ga nih? Ada update lagi ga? Kalo kemarin kan tentang olahraga ya Bang ya? Iya Yang season 2 ini gimana nih? Akan sama atau berbeda? Season 2 ini gimana? Ya pasti masih sama sih sebut olahraga Karena kan namanya Uasa Senap olahraga Lalu kita Gak mungkin bahasan yang otomotif Gak mungkin Gak mungkin otomotif Gak mungkin otomotif Gak mungkin otomotif Gak mungkin otomotif Gak mungkin yang lain Gak mungkin yang lain misalnya Ternamen atau kompetisi 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 stand up yang lain Ya kita pokoknya Kekeh dengan kita nih sportainment gitu Jadi walaupun dia mungkin Hanya dalam satu beat Anjar Satu beat Tentang olahraganya Tapi at least setelah ada Olahraganya dulu Bagi kita itu udah cukup Untuk bisa kita lolosin gitu Tapi jangan sama sekali ga ada Karena disini kan kita di Digital Sportainment Jebret Media ini Gak kerjasama juga sama Uasa Sebenernya paling gampang tuh bocorannya Lu banyakin Hubungan tentang MotoGP Oke Yang ada hubungannya sama Uasa Itu kemungkinan Kita akan lolosin lebih besar Ya Itu akan ada kemungkinan Itu bocorannya itu Iya 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 Kisi-kisi ini ya Iya kisi-kisi Itu pokoknya akan lebih besar lah Terus lu perhatiin Misalnya tim-tim olahraga mana Atau figur-figur olahraga siapa Yang juga di support Atau ada hubungannya dengan Keluarga Uasa Lu mainin jadi materi lu Kemungkinan itu akan lebih besar Itu bocorannya dari gua Gak terlalu lucu banget Asal ternyata Dapet banget Asal dapet bang Kemungkinan gua perjuangkan Yantara juri yang lain Bang, jangan bang Nanti peserta kita kebanyakan Gak ada yang lucu Cuma banyak-banyakan ngomongin Gak kan gua bilang Tergantung juri yang lain Tapi gua berusaha yakinkan Gitu kan kompetisi ada lucu-lucuan Iya, jangan begitu juga Oh jangan begitu juga Ya tapi kan siapa yang bisa Mengemas dengan begitu Tapi jadi lucu Betul Itu baru-baru Itu baru mantap Iya kan Cuma kan daripada udah kagak lucu Gak ada Yuasa-Yuasa nya Iya 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 Bener-bener Jadi itu dia udah dikasih Sedikit ya Kisih-kisih ya Ini bukan permintaan dari Yuasa Cuma kan ini privilege gua Sebagai orang yang punya satu suara Walaupun suara yang lain Belum tentu Betul Setuju Setuju lah kalo masalah Yuasa Iya iya Jangan dong Puan lu harus berani ngelawan Yuasa Tau sudah tadi yang bener Iya lu harus berani ngelawan Yuasa Jangan dilawan dong Yuasa Kenapa dilawan Yuasa Kenapa dilawan Yuasa Kenapa dilawan Yuasa Jangan dilawan Kok dilawan Yuasa Gitu Gitu Susah banget lu udah duk wires Bener ga very Bener ga Berat ga mas sיז Nah itu kalo 500 ribu Oh itu kalo Kalo sejuta Torong lauk Kalo sejuta berarti dia pegang berapa Iya 16 ya 16 juta Kalo sejuta Kalo Kalo udah pegang seepisode sepuluh juta Hmm Indah tuh Berapa tuh lo dapet 260 ya 160 juta Kalau 10 juta Iya kan? Kalau ya? Iya, artinya ini tuh harus lu maksimalkan Betul Nanti di season-season kelima lah, mungkin 10 juta Iya ya, kita emang harus perlahan ya bang? Harus perlahan, ngayakinin semua orang dulu dong Iya kan? Kalau sekarang mulai dari gope lah Ini kan demi hadiah yang lebih besar Bener, bener Yang penting kita bisa kasih hadiah lebih besar Betul, betul, betul Nah ini kalau buat juri bang? Juri? Juri sama host nih, akan tetap sama kah atau berbeda? Om! Hahaha Pertanyaan Mbak Mimah emang bagus banget ya Kenapa, kenapa, kenapa Karena tertanya pas ada kitanya kan? Iya Masa ada jawaban, berubah Jangan sedang dulu dong, kan segera sesuatu bisa terjadi Iya betul Apalagi tadi berkaitan dengan hadiah ya bang? Coba ditanya langsung ke Mbak Lenny Kalau host sih rencana kita mau ada yang wanita satu Hmm Siapa tuh yang diganti? Ya nemenin Apib gitu loh Lo nemenin Apib Atau Oki Atau Oki Atau Oki Nah juri sih yang udah pasti popon kerok Alhamdulillah Gak, gak tergantikan ya? Enggak, daripada dia jadi ikut peserta Oh iya Dia kan emang doyan banget jadi peserta Iya 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 Dia begitu gak dapet jadi juri Dia pasti daftar jadi peserta Iya 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 Dan lawan-lawan yang lain udah males kalo ada popon Iya 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 Yang gak ada hubungan sama jemret media jadi juara mulu Apa lagi ikutan disemberi media udah disangka agen Yang pasti di juara ini Iya 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 Ya udah pasti juri Iya 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 juri yang tetap yang saat yang dapatkan lagi sibuk di anak sekolah berarti dia bisa yang jadi ganti David gitu menimu terus ya terserah Bang paling mau di masa agak agak risikan ya ini tuh ini tuh ada banyak banget ya ilang-ilang suka jarang bales memang cepet kemarin cepet bales ada kebetulan ada Rituan remin Rituan remin yang itu kan suka nge-review otomotif kan beda-beda namanya gimana Oke itu gimana ceritanya lu gimana ya bilang mat dari juri mat di kompetisi kapan mumpun nanti dia terjatuh oleh pasnya gitu wajah segini aman aman serius jadi budget udah ada ya harus kita bilang harus dulu supaya supaya jangan sampai disangkanya ini cuman protek yang kedua yang kedua Rituan remin gimana proses egonya mau jadi juri tamu di luasnya balu arah gelik budgetnya segini udah paling mentok lo udah hahaha gitu deh berdua-dua aman tapi pada tapi iya ini remin kan masih sempet nanyain udah mentok belum ada hipzioir plus lagi sibuk Kak aman banget lagi di Jakarta di mana lagi di Jakarta jadi juri dong stand up pulau ragalik budgetnya sekian aman udah nggak pake nanya-nanya nanti dia lagi terlalu sibuk ini cepet ya yang lagi rame nah kita juga lagi proses untuk bukan bukan nego sih ini silahnya lebih ke minta tolong minta tolong kalau nego tuh kan kesana kita udah siap dengan lebih ke minta tolong tapi kita juga punya peluru lah tapi untuk peluru minta tolong gitu loh ya kan sama saya WhatsAppnya juga banyakin emoji begini ini juga si marcel 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 akan jadi juri ya cuman gua minta profile dulu nih boleh nggak karena kan dia lebih terkenal jadi penyanyi ya kemungkinan selama beda-beda agamanya ketop banget itu oke ini kita masih widianto komik Oh udah nggak mungkin bisa lah dia waktu itu cuma nolongin orang nah kali aja dengan itu kita bisa pake alasan juga bang buat nolongin kita oh ya kan saya harus lirik dulu oh masa gua bilang iya ya itu cuma nolongin orang ya nolongin orang tapi dia bantu kita terus betul 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 dan maksudnya kemarin juga salah satu views yang paling oke juga tuh ketika jadi juri tamu jadi tamu yes 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 primawan primawan itu karena cuma ngejuara dia akan ikut jadi juri jadi nanti kita masih tetep proses belum ada lagi ya belum yang udah fix dulu ya tapi kandidat udah banyak udah banyak ya udah banyak dan kita lagi berusaha nih lagi berusaha dengan pertemanan tadi pertemanan dan emoji bang kalau boleh tau nih sekarang boleh dong target nih bang boleh target targetnya apa nih apakah pastinya beda dong dari yang season 1 kemarin gak iya apa nih yang kali ini yang di season 2 target yang ingin off maksudnya secara peserta atau peserta dan juga mungkin ya itu target dari UASA stand up nya sendiri oke pot apa target lo targetnya kita atau UASA season 2 ini bakal udah menang audisi maksudnya maksudnya akan lebih banyak lagi peserta yang ikutan audisinya kalau kemarin kita aja sampai berapa ratus tuh bang ger tiga ratusan orang yang ikutan ngirim video di awal tuh buat audisi siapa tau sekarang bisa 500 orang iya saya gak setuju ya kenapa kalau saya sih udah karena dengan timeline yang mepet saya lebih butuh yang memang gak usah sampai 300 yang penting memenuhi kuota untuk bisa ikutan audisi tapi kualitas materinya itu betul apalagi nanti kan mau dibikin 100 juga ya bang ini masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya yang penting dari kualitas kuantitas itu hanya angka kok lu gitung nanti gue aja yaudah yaudah berarti viewersnya gue gak usah banyak banyak beda dong oh gak bisa nonton sampai habis enggak 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 gitu enggak beda urusannya dengan kualitas materi yang bagus tentu saja itu akan menarik viewers yang banyak buat apa pesertanya banyak secara babak audisi tapi materinya gak bagus viewersnya dikit ya kan dari makin banyak peserta yang audisi kita makin bisa mencari yang kualitas juga lebih banyak enggak juga kemarin artinya yang jelas komunitas saja gue masih perdebatkan kemampuannya Afif tolong dibantuin dong mediasi tapi emang enakan banyak sih bang maksudnya bang bakal kelihatan banyak pilihan nyari-nyari mutiaranya enak diantara nyari-nyari kotoran berat juga dia bahasanya kenapa ya ini mutiaran pasir bukan berarti yang gak lucu itu kotoran kan mutiaran pasir wah bahaya di Afif ya ya level materi Afif juga masuknya yang mana mutiar apa kotoran 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 beserta memenuhi kuota kualitasnya juga lebih bagus dari yang sebelumnya ya kan kualitas dari materinya kemudian juga antusiasme penonton yang bukan jadi peserta mudah-mudahan juga lebih ramai patokannya gimana patokannya adalah viewers patokannya di sosial apakah diramaikan atau tidak misalnya ada potongan-potongan yang muncul di platform tiktok atau instagram dan lain sebagainya semakin banyak jadi word of mouth itu yang sebenarnya menjadi target kita dan awareness ya awareness kalau jebret media ternyata punya program ini nah dimana juga awareness itu akan berbarengan dengan siapa yang men-support acara ini targetnya paling itulah kalau ngelihat pesertaannya kan apalagi ada regional-regional pasti kayaknya nih personanya makin kenceng-kenceng nih masih makin wuj sistem ke daerahan sama wuj kan muatin persona daerahnya itu kan ntar didukung sama daerahnya terus kalau mungkin kan juga kan apinya host disini pengen ngeliat juga ketika stand up digital itu itu seneng ngeliat kemarin tuh ketika abis stand up tuh ada gimmick-gimmick dikitnya itu walaupun itu bikin juri pusing berembuk gitu tapi ngeliatnya seru aja ada gimmick-gimmick yang lebih kreatif kayak iya peserta-peserta sebelumnya lah ada kayaknya bakal banyak gitu juga tuh yang jadi pertimbangan juri nanti itu seru tuh seru ya bakalan ditunggu banget pastinya dan tadi udah disampaikan juga kalau misal kita mungkin akan offline ya bang ya kemungkinan nah tapi itu boleh tahu nggak info bakalan offline atau akan sama nanti tetap online kalau online udah pasti dari babak awal penyisihan ya audisi ya penyisihan sampai dengan nanti kira-kira empat besar ya iya nanti mungkin kemungkinan offline tuh mungkin bisa apakah dari semifinal ataukah pada saat final aja sih oke bang kalau untuk Yuasa Lovers sendiri nanti bisa nonton dimana nih oh Yuasa Lovers kalian bisa menyaksikan ini sebuta tayangannya ada di Youtubenya Jebret Media TV tapi nanti tunggu kejutannya kalau-kalau memang kita bisa juga akan tayangkan di Love Yuasa di Love Yuasa jadi tunggu saja gini sih ya bener Love Yuasa tunggu saja tapi yang jelas homenya di Jebret Media TV tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada episode tertentu yang mungkin juga multi cast mungkin bisa tayang di dua itu atau nanti di Love Yuasa jadi tungguin aja dan kalau mereka mau dapetin info update untuk ini mulai audisinya kapan pastinya itu infonya dapetnya dimana nanti akan ada di Instagram Instagramnya di Jebret Media Jebret Media dan juga di Love Yuasa eh kalau Yuasa Love Yuasa juga ya IGnya di Love Yuasa dan juga di akunnya para pengisi acara seperti saya dan Api jadi nanti kalau pengisi acara ini posting berarti dia udah fix udah di pengisi acara langsung posting abis nih berarti betul oke kalau gitu thank you banget untuk Yuasa Lovers yang udah nonton podcast kita kali ini jangan lupa kalian langsung aja nanti follow Instagram dari Jebret Media untuk dapetin informasi terupdate untuk Yuasa Stand Up Bolah Raga League season 2 nih dan hadiahnya tadi udah ada di spiel juga bakalan lebih besar lagi dari yang season 1 dan pasti bakalan ada kejutan-kejutan lain nanti ya bang ya baik dari juri hostnya dan juga masih banyak lagi lagi nah dia pokoknya minimal 200 juta minimal 200 juta ya atau mobil atau mobil tapi ya itu tadi yang dibilang mobil atau baru atau second tapi pastinya Aki yaitu Aki Yuasa tapi 200 juta itu udah pasti kalau taunya nanti gue juga ada ini itu ini itu itu gak menutup kemungkinan bisa lebih dari 200 juta lebih dari 200 juta ih jadi ini bener-bener harus dipersiapkan dengan sematang mungkin gitu ya karena kehadiran kami sini ingin memperkaya orang lain karena kita sini semua udah cukup kaya Alhamdulillah dengan kreativitas dan kontrak bersama dengan Yuasa iya kan bang dengan kreativitas iya oke kalau gitu thank you banget sekalian lagi jalan target gue emang nanti tahun kelima lah tahun kelima baru dapet untungnya baru dapet untungnya berarti itu udah season keberapa tuh ya sekarang yang penting jalan dulu lah iya 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 itu season ke 30 mungkin ya bang season ke 5 oh kali setahun katanya mau dibikin 3 kali iya pokoknya season ke 5 baru gue berani lah iya 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 oke laba yang penting jalan cabrik klik pakaian pokoknya kita tunggu juga nanti ya gebrakan lainnya dari jebret media dan buat kalian jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe ya baik di Youtubenya Yuasa Ataupun juga di Jebret Media Untuk bisa lihat juga nanti ya Seperti apa keseruan dari stand upnya Dan kalau gitu kita pamit Kita pamit Ketemu lagi nanti di podcast berikutnya Saya mau ngucapin terima kasih kepada Yuasa pokoknya Yang memberikan support yang luar biasa di SUBL 2 ini Semoga lancar, semoga meriah, semoga laku Semoga dibicarakan, semoga positif Dan semoga menggairahkan Dan semoga menghidupi banyak orang Amin Kalau gitu terakhir kita tutup dengan Yuasa Let's Rock ya Yo, battery kan? Yo, battery Yo, Yuasa Let's rock your battery Rap, rap